Hai jumpa lagi bersama gue sinyo geres 43 kali ini sedikit melenceng ya sebenarnya dari video yang sebelumnya gua review tapi ini juga sedikit ilmu yang selain gua ini bisa jago di teknik selain bisa mampu menguasai ilmu teknik video-video lucu juga bisa masak salah satu kehalian gua juga akan masak bebek bicarica ala gua kenapa bisa juga masa karena belajar dari magwek penduduknya tuh hal pertama tadi gue lima-lima pasal prima ya Hai lima pasal prisma untuk beli ini bebek ya bebek-keping-keping ya dan ini tergolong murah dengan satu ekornya tapi udah dipotong-potong itu cuma Rp43.000 tadi ini cukup buat 10 orang cukup ya ini pertama ya dia flash dia segar gue beli di pasal kelima di supermarket rumah kelima ya untuk bumbu-bumbu yang jelas kita harus sediakan bawang putih bawang merah cah berawit merah kemiri-miri Oke jahe eh tumbar bubuk-bumbar bubuk sama kecap ya bisa lihat kan setelah itu kita adakan gunanya kunyit ini dia jangan lupa ya ini serai-sereh cukup daun salam juga dengan daun jeruk daun jeruk ya ini daun salam-daun salam secukupnya bagian seger-segernya tuh oke ini daun jeruk secukupnya ya jadi untuk bumbu-bumbunya seperti ini belum ada berbagai macam bumbu kan untuk bumbu yang dihaluskan dan bumbu yang digeprek untuk daun salam sama ini ya nih bumbu yang dihaluskan dulu ya bumbu yang dihaluskan itu pertama kita bawang putih kurang lebih dia dua siling bawang putih ini yang dihaluskan ya lupa nih wadah kasih air udah siung bawang putih jatuh karena ini bawang merahnya kecil-kecil jadi gue pakai butuh 12345678 tapi karena kecil-kecil kalau banyak bakalo gede-gede berarti kurang lebih di lima ya lima buji oke bawang putih bawang merah kalau untuk ukuran rawit rawit setan rawit yang pedas itu tergantung selera bro kalau gua kan penyedara menadu jadi sebenarnya itu terus rica-rica namanya juga rica-rica rica-rica itu kan bahasa menadunya artinya cabe-cabe kalau rica-ricaan berarti cabe-cabean jelasnya gitu kita mulai ini ya masuk juga air sini ini bumbu yang dihaluskan ini dulu terus jahe kalau jahe juga tergantung selera kalau gue sih kurang lebih panjang ini sekitar satu jempol jempol karena gue seneng jahe jahe itu kan anget di badan setelah itu kunyit kurang lebih disamalah panjangnya makanya tadi jahe itu bagus buat lambung karena dia mengandung antibiotik ini ya kita taruh ya kita taruh ke tempat kita taruh ke tempat ini kita cuci ya langsung ke tempat nah itu pemilik bumbu yang dihaluskan kurang lebih ke miringnya gua ya gua cukup lah Hai nungguan ini zaman modern nggak kayak zaman dulu bro zaman dulu kan kita kan mulut kita menggunakan blender karena cukup ini sih cukup simple kita tiriskan kita kita hai 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 siapkan deh Masukkan cabai Jahe Jahe Paling tidak harus kita kecil-kecil dulu Soalnya keras Memang terlalu kunyit ya Takutnya tidak halus Pas ke blender Memangkan blender ya Dengan air secukupnya Terlalu di setengah gelas Ini sudah terlihat cukup halus ya Halus Seperti sekali minggu Diakil megret tuh Ini cukup halus Terlihat cukup halus Setelah itu Bumbu geprek ya Yang kita bikin Yang kita ini itu Bumbu yang digeprek Yang diharuskan tadi kan udah terjelas Sekarang yang buji yang sudah digeprek Bumbu yang sudah digeprek Bumbu yang digeprek ya Pertama ya Satu kantai inilah Sereh ya Sereh juga Bagus Pertama kita ini Bumbu Bumbu yang sudah digeprek Sekolah lagi di Belong kuas juga butuh Untuk satu Untuk menghilangin bau aroma Dari bebeng tersebut juga sih Belong kuas ya Ini digeprek Bumbu yang lebih Selimpol juga dan biasanya dicari itu bebeknya jadi tidak tapi itu bagaimana selera anda kita tinggal masak dulu bebeknya supaya empuk jadi kali ini untuk tahap pertama kita akan ngerebus bebek ini dengan mengkuas ya mengkuas yang digeprek tadi seri bro dapur gua agak kotor tapi gua jamin higienis buat masakan soal buat keluarga daun salam ya dua lembar sama daun jeruk ini enggak ya ini nanti barang bumbu halus yaitu sereh sereh untuk sereh kaitu kurang lebih sih di dua sendok makan cukai cukai cuka asem ini untuk membantu ngempukin daging gua beli di supermarket setelah air terlihat sedikit menggolak sedikit panas ya agak berbuk 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 akan mulai saya masukin bebeknya dengkan gede-gede itu karena paket monster jatuhnya hai 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 selalu kita bisa tinggal sampai nunggu bebek ini lebih sedikit lebih lebih matang ya kurang lebih di 10 menitan lah Hai media matang empuk bau amisnya itu hilang kita bisa sambil ngelakuin ngelakuin apapun tak misalnya kayak jogging senam ya kan fitness atau lu bisa merokok-merokos sambil ngopi Oke setelah kurang lebih di 10 menit ya digodok bantul pakai rempah-rempah asli Indonesia teksturnya udah mulai matang ya warna udah mulai berubah agak labuan nah jadi tusuk garpu dulu tuh nah yang dia udah sedikit empuk setelah itu kita matikan dong eh kita matikan kita tiriskan seperti ini untuk daun jeruk daun salam sama kuas yang tadi direbus bareng itu juga diangkat ya karena nah itu buat nanti satu misi jadi daun-daunan ini ini kita bikin di sini eh kita taruh Hai kali ini kita tinggal finishing ya kita pakai kita sekarang kita tuang minyak goreng secukupnya buat numis-numis bumbu halus cukupnya karena nanti bebek juga jadi minyak cukupnya aja begini kalau minyaknya udah panas dia udah lompat sorry gara-gara beras air kayaknya baru kita teburin nih di bumbu halus kita boleh tambahin air secukupnya hai 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 satu misi bareng setelah itu kita bisa tambahkan ketumbar-tumbarnya tuh gua beli ya merek desaku Hai yang 100% ketumbar murni kurang lebih dua sendok aduk tank satu sendok deh terlalu wangi ini terlalu manis oke nah lebih ini sedikit garam terlebih dahulu pertama sekitar dua sendok sehel garamnya nanti kalau kurang asin bisa pas di akhir kalau kurang manis tinggal tambahin lagi tetap atau juga set dan ada penambahan sedikit dari masako biar gurih rasa ayam setelah itu kita akan adakan penambahan di gula kurang lebih satu sedok teh setelah itu wangi bumbunya udah mulai mengental kita masukin bro si bebeknya ini dengan sama ini ya kita tadi daun salam apa segala yang udah kita fokus eh fokus kita rebus sebelumnya kita datang pengadukan setelah itu bumbu terakhir kita itu ini dia kecap bango sejak 1928 kecap manis kecap bango yang yang gua pilih karena dia tuh memiliki teksur lebih kental lebih terasa gitu kedelaiannya atau apa gitu kecap ya kurang lebih sih satu ini satu kaset kecap tuh kita aduk lagi ini sangat menyengat ya karena penuh sekali nih sampai rata ya kita aduk wanginya udah-udah keluar ya bro matap sekali ini wanginya kita akan dikipin sedikit rasa dari bumbu ini oke coba lihat untuk gua tuh panas dulu nah kita lihat ini besi tangan ya menurut gua bungunya udah cukup setelah itu kita tinggal tunggu matang jangan lupa kita masak dengan asik kecil sampai dia sedikit berminyak harusnya terlalu lama karena dia tuh sudah direbus sebelumnya kan oke tapi sampai dilihat tergosong lagi sudah matang ya bro kalau kita makan kita sajikan dengan nasi yang hangat ini mantap jiwa oke ambil bagian besar nah oke oke ini cukup empuk ya bismillahirrahmanirrahim cukup empuk segini nah oke oke kita akan langsung coba bismillahirrahmanirrahim panas asinya jadi bumbu dari kemirinya terasa oke ya kunyit serai jahe dan tempat-tempat lainnya itu terasa ya kecapnya juga hasilnya pas cocok jadi sekian ilmu dari gua buat lalu yang mau belajar silahkan konton video gua jangan lupa bawa komen kalau menarik kalau enggak menarik buli aja nilai sedikit yang gue bikin sedikit apa sih salah satu yang memiliki yaitu masa selamat makan saya makan dulu ya